Saya mewakili dari pemain, pelatih ofisial dan manajemen, terus berbelah sungkawa atas kejadian di Malang di Stadion Kangiruhan. Semoga para almarhum-almarhumah ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kesabaran. Dan semoga ini yang terakhir buat sebuah bola Indonesia tidak terjadi lagi insiden-insiden seperti ini. Semoga kedepannya sebuah bola Indonesia lebih baik lagi dan maju. Terima kasih. Pemain Bali United Fadil Sausu memberikan tanggapannya soal tragedikan juruhan yang merenggut 125 nyawa supporter arema. Bali United menggelar doa bersama para fans di Stadion Dipta Gianyar, Senin tanggal 3 Oktober 2022 malam. Kapten Bali United Fadil Sausu mewakili semua elemen tim mengatakan semoga kejadian ini menjadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Pelatih ofisial dan manajemen turut berbelah sungkawa atas kejadian di Malang di Stadion Kangyaruluhan. Semoga para almarhum-almarhumah ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kesabaran. Dan semoga ini yang terakhir buat sepak bola Indonesia tidak terjadi lagi insiden-insiden seperti ini. Semoga kedepannya sepak bola Indonesia lebih baik lagi dan maju. Terima kasih.